Dan sementara itu saudara kebakaran menghanguskan satu unit rumah di Ponorogo, Jawa Timur hari minggu kemarin. Kebakaran juga mengakibatkan pemilik rumah tewas terbakar. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran mengevakuasi jenazah payiran dari dalam rumahnya di Jalan Sukawati, Kelurahan Kuniten, Ponorogo, Jawa Timur. Pria berusia 57 tahun itu ditemukan tewas terbakar di rumahnya. Jenazah pria parubaya itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa kebakaran itu terjadi pada minggu siang. Saat api berkobar, korban berada di dalam rumahnya sendirian dengan kondisi sedang sakit. Nahas ia terjebak kepungan api hingga meninggal dunia. Di sini ada korban siwa yaitu dari pemilik itu sendiri, Pak Sairan, usia 57 tahun. Yang kebetulan korban mengalami sakit struk. Dan selama ini berada di rumah sendirian karena anaknya bekerja sebagai super travel. Kayaknya di jebak ya, nggak tahu ya Pak, soalnya apinya sudah berkobar di situ. Soalnya dua hari nggak kelihatan. Tapi lampu, sana, pilih, kecala terus. Guna memastikan penyebab kebakaran polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan sejumlah barang bukti. Dirko Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.